Kericuhan di Laga Aston Villa kontra Legia Warsawa, Enhag bakal singkirkan Onana jika Farah ngebut join Real Madrid, Seharu Guirasi jadi rebutan Milan, Roma, dan MU. Baru tujuh laga, Leon Pecat Fabio Grosso. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan babak penyisihan grup A Europa League, West Ham berhasil menang tipis 1-0, kalah bertandang ke markas TSC, bakat topola. Gol Tomassocek di menit 89 jadi satu-satunya gol yang tercipta di Laga itu. Dengan kemenangan ini, The Hammers memuncaki kelasemen sementara grup A dengan 12 poin. Sedangkan topola berada di dasar kelasemen dengan raihan 1 poin. Hal serupa juga dialami Brighton yang menang tipis 1-0 atas AEK Athens. Satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh Juan Pedro melalui titik putih menit 55. Dengan kemenangan ini, Brighton menempati urutan kedua kelasemen sementara grup B dengan torehan 10 poin. Berjarak 6 poin dari Athens di urutan ketiga. Bayer Leverkusen juga meraih poin penuh dengan mengalahkan Hagen FC dengan skor 2-0. Meski bersatus tim tamu, skuad Asuhan Sapi Alonso tampil mendominasi sejak menit pertama. Gol Leverkusen dicetak oleh Victor Boniface menit 14 dan Patrick Skik di menit 74. Dengan tambahan 3 poin, Leverkusen kian kokoh di puncak kelasemen grup H dengan raihan 15 poin. Sedangkan Hagen makin merana di dasar kelasemen karena belum meraih 1 pun poin. Sedangkan wakil Italia justru hanya mampu meraih imbang 1-1 kalau bertandang di markas Servete. Gol Romelu Lukaku di menit 21 berhasil disamakan oleh tuan rumah di menit 50 melalui Chris Bedia. Hanya dengan tambahan 1 poin, tim asuhan Jose Mourinho masih tertahan di peringkat kedua kelasemen grup K dengan raihan 10 poin. Sementara Servete membuntuti di urutan ketiga dengan 5 poin. Bergeser ke Conference League, Aston Villa berhasil menang 2-1 saat menjamu Legia Warsawa. Dua gol Villa yang dicetak Moussa Diaby menit 4 dan Alex Moreno menit 58. Hanya bisa dibalas satu gol oleh Legia melalui Arnaz Mucci menit 20. Kini Villa berada di puncak kelasemen grup E dengan torehan 12 poin. Selisih 3 poin dengan Legia di urutan kedua. Kemenangan dramatis Aston Villa atas Legia Warsawa diwarnai insiden memilukan di luar stadion. Dilansir mirror sebelum jalannya laga, fans Legia terlibat bengtrok dengan pihak kepolisian. Kerusuhan ini disebabkan oleh fans Legia yang tak terima dengan alokasi tiket tandang yang berubah. Tiga polisi yang bertugas dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Imbas kerusuhan tersebut, fans Legia dilarang masuk ke stadion saat laga dimulai. Dalam lanjutan pekan kelima babak penyisian grup Europa League, Liverpool libah selas dengan skor 4-0. Dilansir ESPN, Cody Gakpo mencetak dua gol di laga ini. Liverpool yang sudah mengoleksi 12 poin berhasil mengemankan satu tempat di babak 16 besar Europa League sebagai juara grup E. Hanya menyisakan satu pertandingan lagi, jumlah poin Liverpool sudah tak bisa disalip tulus yang baru mengoleksi 8 poin di peringkat kedua. Usai dikurangi 10 poin, Everton terancam mendapat sanksi pengurangan poin lagi jika kembali ditemukan pelanggaran keuangan di musim 2022-23. Dilansir Daily Mail, pembukuan keuangan milik Everton untuk musim 2022-23 saat ini sedang dalam proses peninjauan. Jika pelanggaran keuangan kembali ditemukan, maka pengurangan poin tambahan bisa dikenakan pada The Tau Fist musim ini. Setelah melihat serangkaian blunder yang dilakukan Andre Onana, Eric Ten Hag telah memberikan peringatan keras kepada penjaga gawang asal Cameron tersebut. Dilansir Mirror, Ten Hag tak akan segan-segan mencadangkan Onana apabila ia terus melakukan blunder. Kabarnya laga melawan Newcastle akan jadi kesempatan terakhir sang penjaga gawang. Jika kembali tampil buruk, maka Ten Hag akan memberikan kesempatan kepada Altai Bayindir untuk menjadi kipar utama MU. Hasil buruk yang dialami Manchester United dan Liga Champions ternyata telah menjadi perhatian manajemen klub. Dilansir Express, Eric Ten Hag sedang berada dalam tekanan, usai menuai beberapa hasil buruk di Liga Inggris dan Liga Champions. Depan klub pun telah bersiap untuk mencari pengganti apabila Ten Hag tak bisa memperbaiki situasi. Kabarnya masih Miliano Allegri, jadi nama teratas untuk menggantikan Ten Hag. Pelatih asal Italia itu dikabarkan tertarik untuk pelatih klub Inggris. Rumor tentang kepindahan Wolf Felix dari Atletico Madrid ke Barcelona yang semakin kencang berhambus telah memancing antoang Griezmann untuk berkomentar. Dilansir Football Espanya, Griezmann merasa kalau Felix terlalu mudah putus asa. Ia melihat Felix terkadang mampu bekerja keras tapi ia bermasalah dengan konsistensi di Atletico Madrid. Maka dari itu, Felix yang merasa sudah putus asa di Atletico merengk pindah ke Barcelona. Setelah perkiraan sembunyi cedera Gavi keluar, pihak Barcelona tengah berusaha keras untuk mencari siasat untuk mencari penggantinya, tapi dengan biaya yang tidak besar. Dilansir Football Espanya, Barca akan memanfaatkan Vitor Roque untuk itu. Kabarnya dengan cedera-nya Gavi, Barca bisa menginvestasikan 80% gaji Gavi untuk melancarkan transfer Roque pada bulan Januari nanti. Perlu diketahui, kepindahan pemain berhasil itu sempat tersendat karena Barca nggak punya uang. Kini dengan kosongnya slot pemain dan kelonggaran dana, Barca berniat untuk lekas meresmikan Roque. Beberapa klub yang meminati bintang Napoli, Vika Farad Scalia tampaknya harus gigi jari. Karena sang pemain hanya berminat untuk gabung reksasa Spanyol Real Madrid, hal itu diungkapkan langsung oleh ayahnya. Melalui Football Italia, Badri Farad Scalia, ayah dari bintang Napoli itu mengungkapkan kalau bermain untuk El Real masih jadi salah satu mimpi terbesar Farad. Ayahnya juga menambahkan kalau anaknya itu sudah menjadi penggemar Real Madrid sejak kecil. Menggila bersama Stuttgart, Sehro Guirassi langsung jadi komoditas panas di bursa transfer musim dingin mendatang. Dalam sirfutbol Italia, selain diminati oleh Manchester United, Guirassi dilaporkan juga diminati oleh AS Roma dan AC Milan. Kabarnya ada klausul pelepasan dalam kontrak Guirassi yang saat ini bernilai 17,5 juta euro atau 296 miliar rupiah dan dapat diaktifkan pada jendela transfer Januari. Celain nilai yang akan dimanfaatkan oleh klub-klub yang berminat. Meski AC Milan dilaporkan tak akan memecat Stefano Pioli dalam waktu dekat, manajemen klub tetap mempersiapkan beberapa nama pelatih baru untuk berjaga-jaga. Dilansir futbol Italia, nama mantan pemain Milan yakni Andriy Shevchenko muncul sebagai salah satu apsi. Kabarnya pelatih asal Ukraina itu bersedia menandatangani kontrak jangka pendek terlebih dahulu apabila Pioli dipecat di pertengahan musim nanti. Mario Balotelli kembali berulah. Kali ini pemain berpaspor Italia itu telah membangkitkan permasalahan masa lalunya dengan Brendan Rodgers. Dilansir Dallinbel, dalam salah satu wawancara dengan TV Play, Balotelli sendiri pernah dilatih Rodgers sewaktu masih berseragam Liverpool. Ia menyebut Rodgers sebagai pelatih terburuk yang pernah ia temui. Secara permainan, Rodgers memang bagus, tapi di luar itu, Rodgers sangat buruk jika menempatkan diri sebagai manusia dan berinteraksi dengan pemain lain. Baru saja menjalani tujuh pertandingan, legenda sepak bola Italia Fabio Grosso dipecat oleh Leo. Dalam seri ESPN, Grosso dipecat usai kalah 2-0 dari Lille. Manajemen Leon merasa Grosso tak bisa membawa perubahan positif ke dalam tim. Oleh karena itu, Leon buru-buru memecat sang pelatih dengan harapan bisa menemukan pengganti yang bisa membawa Leon lepas dari jeratan degradasi musim ini. Untuk sementara, sese latihan tim dipimpin oleh pelatih Akademi Leon, Pierre Sey. Usai menuai hasil kurang memuaskan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dikabarkan mengalami penurunan ranking FIFA. Dilansir bola.net, usai dikalahkan Irak dan meraih hasil imbang saat melawan Filipina. Peringkat Indonesia turun dari posisi ke-145. Ini skuad Garuda berada di posisi ke-146. Posisi Indonesia bisa turun lagi jika dapat hasil buruk di Piala Asia 2023 nanti. Sevilla tersingkir dari Liga Champions setelah takluk 2-3 dari tamunya PSV Eindhoven pada Laga Grup B yang digelar di Stadion Ramon Sanchez Pihuan, Kamis 30 November dini hari waktu Indonesia Barat. Meski timnya dipastikan tak akan melaju ke fase gugur, Sergio Ramos mencatatkan rekor apik di Laga ini. Bagi Ramos, pertandingan itu semakin istimewa karena merupakan penampilan ke-141-nya di Liga Champions untuk menyamai Ryan Giggs dalam daftar pemain dengan catatan penampilan terbanyak sepanjang masa di kompetisi tersebut. Everton diperkirakan akan mengajukan banding terhadap pengurangan 10 poin Liga Premier yang dijatuhkan oleh Komisi Independen pada hari Jumat 1 Desember 2023. Klub tersebut dijatuhi sanksi pada 17 November karena pelanggaran FFP dan keberlanjutan Liga Premier dan memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding setelah diajukan. Kasus tersebut kemudian akan dipertimbangkan oleh Komisi Banding Independen yang akan mencakup sejumlah orang yang berbeda dari panel komisi awal. Tekanan agar Stefano Pioli lengser dari kursi pelatih AC Milan mencuat usai kalah dari Borussia Dortmund. Kutip oleh Football Italia, CEO Milan Gary Cardinal dan Giorgio Furladi dilaporkan segera menemui skuad Rossoneri dan Pioli terkait kondisi ini. Meski begitu, dikabarkan tak ada agenda untuk membahas posisi Pioli dalam pertemuan tersebut. Para petigi Milan tampaknya masih sepenuhnya percaya kepada Pioli. Mereka masih yakin Pioli mampu membawa Milan keluar dari rentetan hasil buruk yang dia alami. Neymar kedapatan tengah menggoda model di media sosial. Bomen itu diungkap Aline Feria, model yang digoda Neymar di Instagram. Percakapannya dengan pemain Brazil dibagikan ke publik dalam unggahan direct message Instagram si model. Neymar rupanya bertanya apakah si perempuan punya foto dewasa. Si model kemudian menjawab, punya. Neymar kemudian bertanya lagi, mana saya ingin melihatnya. Aline kemudian memberikan link. Sayangnya dalam link tersebut Neymar diminta untuk berlangganan terlebih dahulu. Manchester United dilaporkan sudah mulai bersiap untuk kehilangan Casemiro di tahun 2024 nanti. Ini disebabkan performa sang gelandang mulai menurun di musim keduanya. Performanya tidak kunjung membaik. Situasi ini diperparah dengan kondisi Casemiro yang kerap menggalami cedera. Alasan lain mengapa MU siap berpisah dengan Casemiro karena penggantinya, yakni dalam diri Kobe Moino, sudah siap. Gelandang didikan Akademi MU itu mulai menunjukkan kelasnya di lini tengah setan merah. Klub Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan tengah bergerak untuk memboyong empat pemain incaran Eric Ten Hag pada jendela transfer Januari 2024 mendatang. Empat pemain tersebut adalah Tima Werner dari RB Leipzig, Jean-Claire Todibu dari Nice, Yusuf Fovana dari Monaco, dan Antonio Silva dari Benfica. Dilansir The Guardian, permintaan Ten Hag agar MU ngebet di jendela transfer didasari oleh kebijakannya. Untuk mendepak dua gelandang yang tak berguna, yakni Mezenmond dan juga Sofian Amrabat. Direktur olahraga Barcelona saat ini, Deco, mengakui timnya tampil kurang baik di atas lapangan dan memahami titik yang muncul, terutama ditujukan kepada sang pelatih Xavi Hernandez. Sebelumnya, terdapat beberapa spekulasi mengenai masa depan pelatih Barcelona tersebut dengan Rafael Marquez disebut-sebut akan menggantikan posisi Xavi, namun Deco mendukung Xavi untuk tetap berada di klub. Mantan pemain sayap Tottenham, Marcus Edwards, dilaporkan terlibat dalam kecelakaan mobil horor sampai range rovernya terbalik. Goal melaporkan, layanan darurat bergegas kolokasi kecelakaan di Atalanta di pinggiran Lisbon di mana Edwards dan pengemudi kendaraan lainnya secara ajaib ditemukan tidak terluka. Pemain yang membela Sporting Lisbon itu dikabarkan dalam kondisi lemah, namun tidak cedera dan akan diperiksa oleh staff medis klub. Jude Bellingham terpilih sebagai man of the match pada laga Real Madrid versus Napoli. Carlo Ancelotti tak segan memuji pemain muda itu dalam konferensi Perse pasca pertandingan ketika ditanya tentang pertandingannya dengan Zidane yang menyaksikan pertandingan di Bernabeu. Ancelotti mengatakan, apa yang saya lihat adalah kemampuan Bellingham untuk masuk ke dalam kotak penalti. Zidane tidak memilikinya dan kualitas individu yang dimiliki Zidane tidak dimiliki oleh Bellingham. Ada fakta menarik dibalik kesuksesan timnas Jerman U17 hingga bisa lolos ke babak final Piala Dunia U17 2023. Dilansir dari akun Twitter at Spieltag Indo, timnas Jerman U17 ternyata mengandalkan 11 pemain keturunan dari total 21 pemain yang dibawa ke ajang itu. Di antara pemain itu adalah Paris Burner keturunan Kogong, Yai Chin Kaya yang memiliki keturunan Turki, Darvik keturunan Irak, Odogo keturunan Nigeria, hingga Del Silva Moreira yang memiliki keturunan dari Portugal. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!